Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat ternak dimanapun anda berada berjumpa lagi dengan channel saya salam ternak salam hari tetap semangat oke kawan pada kesempatan kali ini saya review kandang breeding di desa ruguh kecamatan ketapan kabupaten lampung selatan ini nampaknya sang pemiliknya habis memberi pakan kambing-kambingnya ini kalau kandangnya kita lihat lumayan cukup besar ini ada beberapa lokal ini 1,2,3 lokal ini kalau jumlahnya nanti kita bisa tanyakan dengan yang punya kandang ini kambingnya Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik Alhamdulillah ini lama udah gak ketemu Kang ya gimana perkembangan kambingnya Kang? Alhamdulillah masih stabil stabil udah nambah apa belum? udah nambah ini kalau sekarang ada berapa ini totalnya? udah 50 lebih ya nambah ya dikurangin oh gitu berarti habis? dikurangin juga buat beli biasa kebutuhan rumah oh betul ini sekarang ada yang masih hamil gak Kang? yang hamil tinggal 14 ekor yang hamil 14 ekor itu bukan tinggal banyak itu Kang mana yang hamil Kang? ini semua ini udah hamil lagi nih 1,2,3,4,5 ini sih dimana? berarti anakan-anakan ini udah mau punya adek lagi kan? iya ini hamil ini ini semua hamil keren-keren ini lagi hamil nih ini udah mulai kelihatan kambingnya super super ini kalau cara mengawinkannya ini diturunkan gak kan? enggak ini kambing langsung di dalam aja seperti itu nanti babonnya dimasukin ke kandang yang laki biar nantinya gak nakal oh jadi babonnya yang dimasukin ke kandang lakinya bukan lakinya yang dipindah kadang itu bukan? enggak enggak dipindah terus ini saya lihat pakannya ini ya samban ini kayaknya ngasal ini Kang tapi kok kambingnya bisa gemuk terus makannya itu lahap ini rahasianya gimana ini Kang? ya kami sih asal-asalan sih yang penting kita ini kalau istilah orang Jawa ini binatang ini kan raja kaya jadi jangan dibuat kaya raja kalau kebanyakan orang kan dibuat kambing itu kaya raja jadi pakan itu harus bagus aja apa-apa harus kambingnya teriak ganti lagi kambingnya teriak ganti lagi kalau saya enggak kalau saya tuh kambing itu bahwasannya ternak ini raja kaya makanya biarin kambing ngikutin kita jadi apa aja tak kasihin oh gitu jagung-jagung kering apa aja pokoknya jangan kita yang dibodohi sama kambing gitu Kang kalau masalah pakan pokoknya enggak pilih-pilih Kang enggak pilih apa aja kelaras garing itu aja tak kasihin daun pisang yang kering tak kasihin tetap mau terus ada campuran kayak di apa itu yang disemprot pakai air itu apa itu Kang? itu air garam sama tetes tebu itu itu enggak pengaruh sama betina yang hamil gitu kan? enggak malah justru bagus itu jadi untuk bulu ini malah semakin klimis jadi bulu-bulu yang ini rontok dia kan kalau tetes tebu kan buat anget di badan dan daya tahan tubuh juga di kambing lumayan keren ini ternaknya ini sudah lumayan maju ini kalau jantannya ini Kang lihat kan kalau jantannya ini ini campur penggemukan disini kawan braiding campur fattening disini oh ini udah mulai besar-besar ini ini banyak ini kalau fatteningnya ini jumlah berapa ekor ini Kang? fatteningnya jumlahnya kurang lebih 15 ekor 15 ekor lebih ini 20-an lah 20 ekor kalau jenisnya apa ini Kang? kambing apa? kambing koplohan lah koplohan ada yang rambon campur lah campur ya kalau mengenai obat ini obat cacing ini diberikan enggak obat cacing ini? diberikan obat cacing itu minimal kalau kambing-kambing baru itu ya 2 bulan 1 centik 4 bulan 1 centik kecacing itu bukan bukan pil bukan itu Kang ya? suntik apa gimana itu? karena kita untuk mengirit biaya pakai yang disuntik lebih praktis juga lebih praktis kalau yang disuntik itu biayanya berapa itu? kalau saya sih biasanya harga obat cacing yang 50 ribu itu itu bisa untuk kambing 30-an lah lebih itu nyuntik sendiri? nyuntik sendiri kalau dibandingkan dengan tablet kalau tablet itu berapa itu? kalau tablet bijian itu kan per biji itu 2.500 tiba-tiba 3.000 oh gitu itu kalau belinya satu botol ya kalau bijian kayaknya enggak boleh Kang ya? enggak boleh kayaknya 5.000 kayaknya 1 kayaknya 5.000 1 kalau ini rencananya ini bongkarnya kapan ini Kang? ini yang petening ini penggemukan rencananya ya bulan haji nantilah bulan haji ya? kalau lebaran haji nanti ini kisaran harga berapa ini Kang? kira-kira ini ya kurang tahu lah tergantung pasaran sih ya mudah-mudahan bisa di atas 2 lebih lah 2 lebih ya kalau sekarang ini contoh ini yang ini nih ini harga kisaran berapa ini Kang? yang ini ini udah masuk kek-an belum Kang? udah masuk ini sekitar sekarang 17-18 lah 18-17an ya 1.800.000 itu minimalnya itu itu ini tapi ini udah masuk kek-an Kang ya? udah masuk ya udah masuk nih kapan nih ini yang namanya ini tebon tebon apapun pohon jagung tapi udah kering tapi ya tetep dimakannya sama kambingnya karena ini disini ini gak mau diakalin sama kambing cerdas banget disini jadi jadi kambing yang harus harus nurut sama harus nurut sama manusia jangan manusia nurut sama kambing betul ini kalau ini Kang kok heynya ini kotorannya ini udah banyak ini gak dipanen Kang? ini belum sementara ini kan yang tanam jagung belum membutuhkan lagi ini kemudian ini untuk kita stok dulu biar agak banyak biar nanti sekaligus bongkar biar lumayan lah biasanya per karungnya berapa itu jualnya itu? 12 karung 10 12 apa? 1 karung itu 12.000 1 karung 12.000 ada 10.000 tergantung ini ya lah pembelinya tergantung pembelinya tapi biasanya itu di perkebunan jagung kalau disini Kang perkebunan jagung di ama pisang ama pisang ya karena disini mayoritas itu jagung sama pisang ini kalau minumnya saya lihat ini ada di belakang Kang ya iya ini spesial ini jadi jika dia haus langsung minum sendiri tanpa kita ini kita tinggal ngecor berarti ini ini gak pernah telat air disini nih Kang ya? biasanya gak pernah telat ini keren jadi kita gak usah repot-repot nunggu kambing haus gak perlu nunggu kita ngasih air jadi air sudah stand by disitu mantap oke kita lihat disini lagi kalau selama ini kendala ini belum pernah ada Kang ya masalah penyakit ini ya sehat semua ya ya kalau kambing sih penyakit udah positif ya ada ya barang ternak barang hidup udah pasti gak mungkin kita nih manusia aja gak mungkin sehat terus ada batu kita harus siaga juga siap obat-obatan kalau masuk angin pernah ngalamin masuk angin? pernah pernah gimana cara nanganinya Kang kalau masuk angin Kang? kalau saya sih kadang tak kasih balsem kadang pakai tolak angin oh gitu oh gitu ini ternak kambingnya sampen ini kerjaan khusus ini Kang ya? khusus? khusus ya sambilan ya sambil upahan sambil upahan ya kalau kebun ada kan? ada sedikit ya buat ini aja lah itu mah kalau bang pakan sambil upahan? bang pakan kalau disini sih gak usah pakai bang pakan kayaknya-kayaknya banyak juga sih pada bang pakan ada dikit-dikit lah disini banyak sih tergantung ada kemauan daun pisang banyak yang penting itu tadi kita itu jangan mau dikerjain kambing karena kalau kita mau dikerjain kambing kita malah susah harus punya bang pakan segala macam itulah sebenarnya kalau kita ini gak mau dikerjain kambing ya sebenarnya gak buat susah ternak ini sebenarnya ini yang disini ini kebanyakan jantan yang sebelah sini Kang ya? ini betina betina? ini betina ini untuk ini ini jantan ini oh ya ini jantan jantan ini paceknya oh ini paceknya ini ambing susunya besar banget Kang ini kan keturunan kambing-kambing perah sih sebenarnya oh ini keturunan kambing perah ini kalau disini ini yang lagi hamil ya nih? ini mulai hamil mulai hamil hamil muda ini kalau yang seperti ini disini udah beranak berapa kali nih kalau disini ini udah enam kali nganak enam kali nganak? iya kalau dulu ini masukinya ini masih dere apa memang udah indukan Kang kalau yang seperti ini masih kecil masih kecil? iya berarti awal-awal dulu itu masukinya masih kecil ya? masih kecil ya? oh jadi ini peranakan disini semua sih babon-babon ini juga udah peranakan disini oh berarti semua yang ada disini nih hasil dari grading-an disini kan? grading-an disini ini mah ya keren mantap-mantap grading-an disini makanya kambingnya seragam iya betul ya kepalanya hitam semua ya kambingnya seragam ini kalau mengenai pakan disini kan cukup melimpah Kang ya? cukup melimpah pakan tapi belum pernah coba fermentasi itu belum ya? enggak kalau fermentasi kalau bagi saya makan biaya lagi biaya lagi jadi biayanya kan seperti kalau orang beli onggok beli dedek itu kan kalau dibanding-banding kalau bagi saya penghasilan minim yang tak beliin beras jadi anak istri gemuk kambing juga gemuk oh betul kalau dibelikan fermentasi kambingnya aja yang gemuk anak istri bisa kurus kan? oh gitu berarti full hijauan walaupun daunnya daun kering tetap hajar yang penting keluarga bisa gemuk kambingnya gemuk keren keren yang penting itu tadi kita jangan mau dikerjain kambing ini kalau kambing segini banyak ini totalnya sekarang 50 lebih ini sampen ngurusin sendiri sendiri tapi kalau waktu ngasih makan itu perlu dicoper dulu sampennya ya tak coper karena kalau rumput ini gak dicoper pakan itu banyak terbuang itu 50% kebuang kalau ini kan 95% kemakan kemakan tinggal batang-batang tinggal batang keras aja batangnya aja kulitnya dimakan kulitnya udah dimakan dia kan udah ada digisit iya benar karena perbandingannya kalau kita ngurusin 50 ekor kalau tanpa dicoper itu bisa sekitar 10 ikat rumput tapi kalau ini kan 5 ikat kenyang kenyang karena dicoper itu ya cuman ya rumputnya harus rumput asalan rumput-rumput tua gini kalau rumput muda gak kenyang gak kenyang kalau rumput tua rumput kering malah cepat kenyang oh gitu malah cepat kenyang berkenyang berarti kalau misalnya kan disini banyak pakan melimpah berarti kalau di atas 50 sampai masih sanggup masih sanggup sekitar 100 sampai 150 masih sanggup kalau udah ada dananya masalah keren ini yang bikin semangat ya ini jadi gak patah semangat justru malah ambisinya untuk menambah ini cukup lumayan mantap ini tapi ambisinya ini karena sudah punya dasar kita jangan menggunakan nafsula kalau kita kerja ini usaha menggunakan emosi kita tanpa ngukur dulu kemampuan dan keahlian ya kita bisa-bisa jebol karena resiko barang bernyawa ini sangat bersiko ternak ini sangat patah oke kang terima kasih atas ilmunya mudah-mudahan ternaknya tambah banyak tambah madu sehat-sehat semua sama yang ngarit juga ikut sehat oke oke kawan itu tadi video saya kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat itu harapan saya jangan lupa dukungannya untuk like, komen, subscribe dan tekan tombol loncengnya salam tenang salam ngarit tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati